Tentang percepatan atau kemajuan pembangunan di era tahun 90an itu ya adalah faktor yang memicu kemajuan Malaysia hingga saat ini di ASEAN itu Malaysia betul-betul sangat diakui ya Dan secara administratif berada di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahan ada di Putrajaya Wow ini lagi-lagi aku katakan aku kagum dengan tindakan atau keputusan yang diambil oleh kerajaan Malaysia Dan hasilnya apa? Hasilnya itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di NTS7 Channel Halo guys apa kabar anda semua disana tentunya aku sangat berbahagia sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini Dan aku berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja juga keluarga kita semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita Semoga juga semua dalam keadaan baik dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencernafkah dimanapun kita berada Dan disini aku akan membahas tentang bagaimana negara Malaysia dikenal dunia Memang ini adalah suatu hal yang fakta Banyak sekali yang menguatkan kita bahwa negara Malaysia itu sangat terkenal dari banyak sisi ya guys ya Termasuk itu dari wisatanya dan juga pembangunannya Percepatan pembangunan di Malaysia dan juga perekonomiannya ada banyak hal lagi yang membuat Malaysia itu lebih dikenal dunia Nah video ini yang akan kita bahas dan juga kita reaksi disini adalah video dari Kilas Data Silahkan kalian masukkan jaga saya ke channel tersebut dan support Karena ada banyak sekali video-video yang menarik yang ada di channel Kilas Data ini Oke video tersebut bertajuk fakta Malaysia di mata dunia Nah inilah alasan Malaysia lebih dikenal dunia daripada Indonesia Wow bagaimana kenyataan ini Dan kita akan langsung saja mereaksi karena aku sangat penasaran dengan video ini Dan tanpa banyak membuang masa langsung saja kita mereaksi dalam hitungan mundur 3 2 1 Live Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kilas Data Channel Sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum Episode kali ini kita akan membahas negara yang serumpun sekaligus tetangga Indonesia Yaitu Malaysia Sebelum kita lanjutkan video ini Kita pause dulu guys Dan disini guys ya Memang ini banyak terjadi terhadap negara-negara ya guys ya Banyak sekali negara yang merasakan dampak Bahwa disana pusat pemerintahan dan juga perekonomian Dan terjadi peningkatan urbanisasi atau perpindahan warga Atau juga masyarakat dari pelosok hingga masuk ke kota untuk mencari pekerjaan Indonesia Dampaknya apa? Dampaknya akan terjadi kepadatan dan terbentuklah daerah-daerah kumuh ya Nah langkah maju Malaysia ya Langkah positif Malaysia ini penuh sangat aku apresiasi sekali guys ya Karena dia berani melakukan ini Dengan memisahkan pusat perekonomian dan juga pemerintahan ada di Putrajaya Dan perekonomian itu ada di Kuala Lumpur guys ya Dan terbukti itu sangat berhasil memecah ini guys ya Kasus dari kepadatan penduduk dan juga kemacetan ya guys ya Semua berjalan mulus Karena memang kalau di Malaysia itu ya Semua orang kalau yang udah berjalan atau beri wisata ke Malaysia Mereka selalu mengatakan bahwa Malaysia itu adalah negara yang bersih Dan juga tidak ada kemacetan di negara tersebut ya guys ya Kebanyakan orang mengatakan hal demikian Oke kita coba play aja lagi Malaysia merdeka pada tahun 1957 dari Kerajaan Inggris Seiring berjalannya waktu Malaysia terus bertumbuh menjadi negara yang secara pembangunan Maupun perekonomian cukup diperhitungkan dunia Setiap tahunnya negara ini selalu menggelar event internasional Yang membuat negara ini dikenal hingga penjuru dunia Itu penting ya event internasional Menara kembar Petronas atau Petronas Twin Towers Menjadi salah satu ikon Malaysia yang membuat negara ini dikenal di dunia luas Menara kembar ini mulai dibangun pada tahun 1993 Dan selesai pada tahun 1998 Setelah melalui berbagai tahap pembangunan 5 tahun ya Bangunan kebanggaan bangsa Malaysia ini diresmikan pada tanggal 31 Agustus 1999 Oleh Perdana Menteri Mereka Pak Mahathir Mohamad Ya Pak Mahathir Mohamad Pada retak waktu 1998 hingga 2004 Petronas Twin Towers dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia Dengan ketinggian 452 meter Predikat bangunan tertinggi di dunia tersebut kemudian beralih ke gedung Taipei 101 di Taiwan Dengan ketinggian 508 meter Namun tetap aja kalau yang menara kembar di Indonesia ya Eh di Malaysia ya maksud aku guys Personel ahli di berbagai bidang yang berasal dari berbagai negara Arsitek dari bangunan ini adalah Cesar Veli yang berkebangsaan Argentina Oh arsiteknya orang Argentina Anak untuk bangunan menara ini dilakukan oleh dua jasa konstruksi yang berbeda Wow Menara 1 didirikan oleh Hazama Corporation dari Jepang Sedangkan menara 2 didirikan oleh Samsung Engineering and Construction dari Korea Selatan Oh sebentar Wow ini kontraktornya berbeda-beda ya guys Menara 1 itu dari kontraktor asal Jepang Dan juga menara 2 itu didirikan oleh kontraktor asal Korea Selatan Ini kenapa kok tidak dalam satu proyek aja ya Aku gak tau guys Bagi anda yang tau silahkan kalian komen aja Ini menarik beritanya guys ya Ini berbeda-beda Padahal ini bangunannya sama ya Namun pemegang proyek itu berbeda-beda Coba kita play lagi Play Setiap menara kembar Petronas memiliki 88 lantai Namun para wisatawan hanya dapat mengakses hingga lantai 41 Hal tersebut karena di atas lantai 41 dijadikan kantor oleh berbagai perusahaan ternama dunia Selain dihuni oleh perusahaan Petronas Di menara ini anda akan menjumpai kantor dari perusahaan Microsoft Media Algezira, Boeing, Bloomberg, dan Reuters Selain berfungsi sebagai perkantoran Menara ini juga menjadi tempat untuk pameran galeri seni Balai konser, super mall, serta premium restoran Wah ini tempat-tempat mewah aja ya Selain terkenal dengan menara kembar Petronasnya Malaysia juga dikenal dunia dengan sirkuit Sepangnya Hmm Sepang ya Sirkuit yang terletak 45 km di selatan Kuala Lumpur ini Setiap tahunnya menggelar gelaran MotoGP maupun F1 Dua event Akbar ini menjadi daya tarik sektor pariwisata Malaysia Setidaknya dua gelaran internasional ini Mampu mendatangkan puluhan ribu turis dari berbagai penjuru dunia Untuk menyaksikan kedua balapan ini Namun pada tahun 2018 Sirkuit Sepang secara resmi tidak lagi menggelar gelaran F1 Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan peminat wisatawan untuk menolong balapan F1 Penurunan minat wisatawan ya Sirkuit Sepang mulai dibangun pada tahun 1997 hingga 1999 Sirkuit ini dirancang oleh desainer terkenal asal Jerman Yaitu Hermann Tilke Yang juga mendesain sirkuit internasional lainnya Seperti Shanghai, Istanbul, Aragon hingga Bangku Setelah melewati masa pembangunan yang cukup lama Akhirnya pada tanggal 7 Maret 1999 Sirkuit ini diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kala itu Mahathir Mohamad Sirkuit Sepang memiliki panjang sekitar 5,5 km Dengan total tikungan sebanyak 15 yang terdiri dari 10 ke kanan dan 5 ke kiri Sirkuit ini juga menjadi salah satu sirkuit favorit para pembalap Karena sirkuit ini memiliki lintasan lurus sepanjang 920 meter Yang menjadikannya salah satu trek lurus terpanjang di dunia Ketika era 90-an Malaysia memang sedang melakukan pembangunan besar-besaran Selain membangun menara kembar Petronas dan sirkuit Sepang Malaysia juga membangun stadion nasional Bukit Jalil Stadion bertaraf internasional ini terletak di kompleks olahraga Bukit Jalil Wow indah sekali disini guys Bukit Jalil Stadion ini mulai dibangun pada tahun 1998 Demi menyambut gelaran Baik aku baru saja mereaksi tentang sekilas negara Malaysia Fakta Malaysia di mata dunia Inilah alasan Malaysia lebih dikenal dunia daripada Indonesia Memang ada beberapa hal yang sangat menarik ya Tentang percepatan atau kemajuan pembangunan di era tahun 90-an Itu ya adalah faktor yang memicu kemajuan Malaysia Hingga saat ini di ASEAN itu Malaysia betul-betul sangat diakui ya Dan secara administratif berada di Kuala Lumpur Namun pusat pemerintahan ada di Putrajaya Wow ini lagi-lagi aku katakan aku kagum dengan tindakan atau Keputusan yang diambil oleh kerajaan Malaysia Dan hasilnya apa? Hasilnya itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat ya Tidak ada kemacetan di Malaysia Dan tidak ada penumpukan atau urbanisasi yang meningkat di negara Malaysia Terutama itu di Kuala Lumpur ya guys ya Karena kita telah sama mengetahui ada banyak sekali negara ya Bahwa melonjaknya masyarakat untuk pergi ke ibu kota Untuk mengadu nasib guys ya Sehingga apa dampak dari hal tersebut ya guys ya Dampak negatifnya itu adalah meningkatnya jumlah penduduk di sebuah ibu kota Dan juga tentu kalau padatnya penduduk akan bermunculan ya daerah-daerah kumuh ya Dan langkah inilah yang patut untuk diapresiasi guys ya Hasilnya sudah dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia Dengan kemajuan dan juga percepatan perkembangan pembangunan dan juga Perekonomian Malaysia juga terbilang cukup stabil di ASEAN ya Seandainya pusat pemerintahan itu tidak dipindah ke Putrajaya Kemungkinan besar Kuala Lumpur itu sekarang mungkin akan menjadi daerah atau ibu kota yang jauh lebih padat Dan mungkin juga akan bermunculan ya tempat-tempat kumuh ya Dan Alhamdulillahnya semua itu tidak terjadi karena Keputusan dari pihak kerajaan yang benar-benar pintar untuk melakukan hal ini Dan ini adalah berdampak besar bagi semua orang ya Dan Alhamdulillah kabar baiknya Indonesia juga akan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan ya guys ya Dan kemungkinan besar akan memakai sistem yang sama ya Yaitu pusat perekonomiannya dan juga kantor-kantor pemerintahan itu akan dipisah ya guys ya Dan juga perumahan-perumahan pemukiman itu juga akan terpisah juga dari perkantorannya seperti itu Dan tentunya ini juga akan berdampak sangat baik sekali Sangat positif ya guys ya Karena juga selain akan meningkatkan perekonomian Serta juga akan keindahan sistem tata kota ya Seperti itu ya guys ya Baiklah demikian tadi video dari aku Semoga kalian semua teribut dengan informasi yang sangat informatif yang baru saja aku reaksi Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan salah sikap di sini Aku mohon maaf dan aku mohon undur diri Mohon maaf atas segala kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh